Oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel youtube Alvan AM Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengaktifkan tampilkan di atas APL lain Nah buat teman-teman yang mengalami atau sedang ingin mengetahui cara mengaktifkan supaya ada perizinan tampilkan di atas aplikasi lain Itu bisa dilakukan seperti berikut ini Misalnya disini saya gunakan aplikasi Taskbar Ini HP vivo dan ini HP Xiaomi Kita coba Taskbar ini memang ada perizinan untuk mengaktifkan tampilan di aplikasi lain Seperti ini Tampilkan di atas aplikasi lain Di HP vivo ini tidak tersedia Kalau kita cari Disini di pengaturan pun Harusnya kalau memang fitur itu ada Itu kita bisa tuliskan seperti ini Tampilkan Tampilkan di Spasi ya Atas Nah ternyata tidak ada Harusnya ketika kita tuliskan seperti ini di pengaturan Itu muncul ya Misalnya di HP Xiaomi ini ya Kalian tinggal cari saja Aplikasi setelan ya di HP Xiaomi kalian Yang ini setelan atau pengaturan kalian buka Lalu di bagian setelan ini ada kolom pencarian di setelan ya Cari di setelan nih kalian bisa lihat Tinggal tulis saja disini Tampilkan Tampilkan Di Nah Seperti ini saja sudah muncul ya Tapi kalau memang tidak muncul ya Seperti ini Tidak ada fiturnya Itu dia tidak akan ditemukan Di Atas Spasi ya Dan bisa lihat disini ya Ini akan bermunculan banyak sekali Hasil-hasil yang terkait ya Namun karena disini kita mencari tampilkan di atas APL lain Tinggal klik saja yang ini Tampilkan di atas APL lain ya Diklik Lalu disini kita bisa Akses aplikasi khusus Nah disini kalian bisa Cari ya Tampilkan Di atas aplikasi lain yang ini Nah kemudian kalian Disini akan melihat Daftar aplikasi yang mendukung Tampilkan Di atas APL lain ya Kalian tinggal cari saja Misalnya disini adalah aplikasi taskbar ya Tinggal kalian klik saja aplikasinya Lalu kalian aktifkan yang ini nih Nah seperti itu ya Jadi cukup kalian tuliskan saja Di pencarian pengaturan Tampilkan di atas APL lain Maka nantinya akan muncul hasilnya Dan tinggal diaktifkan seperti ini ya Nah jadi Kalau yang sudah mendukung itu seperti ini ya Nah kalau yang belum mendukung Dia tidak akan ada ya Seperti ini Seperti itu Oke jadi itulah tutorial yang bisa kami bagikan pada video kali ini Semoga saja bermanfaat Dan selamat mencoba tutorial ini Sampai jumpa di video selanjutnya